Intro Tepuk tangan yang paling meriah untuk Dwi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gua Dwi Temanya gadget dan otomotif Kalo ngomongin gadget Gua tuh ngerasa sekarang orang video call udah gak tau tempat Gua tuh pernah tau di jalan ngeliat orang video callan di atas motor lu Jadi dia tuh digonceng sama ojol Duduk di belakang Make headset sambil v-callan sama ceweknya begini nih Sampai akhirnya gua sama pengendara di belakang Nobar Lo mau tau gak yang nyebelin apa Selama v-call dia gak cuman ngobrol Tapi ada momen dia nyium ceweknya dari layar Sumpah dicium gini nih Begitu bang Terus gua liat di layar Muka ceweknya seneng tapi malu Mukanya Akhirnya gua sama yang di belakang Gini juga nih Ikutan mahluk gua Gobloknya gua tuh sepanjang jalan ngikutin dia Karena penasaran apalagi nih selain cium Gue juga ngikutin karena heran sebenernya Kok bisa ya ada orang video callan di atas motor megangnya begini nih Maksud gua itu potensi di jumpretnya gede tau Lo gak takut apa itu di jumpret Sama jumpretnya dibawa pulang kan Sampai rumah jamretnya seneng Alhamdulillah dapet HP Dikeluarin kaget kan Muka cewek masih Dan kalo ngomongin otomotif ya Gua tuh salah satu peserta suci Yang bawa motor kalo ke asrama Yang impactnya adalah Motor gua tuh Sekarang suka dipinjemin anak-anak buat keperluannya Kayak buat beli makan Buat antar laundry Buat nabrak enieng Semuanya pake motor gua Bahkan kru kompas Ada mas is Kalo kemana-mana itu minjemnya motor gua loh Jadi sekarang secara gak langsung Motor gua tuh kayak inventaris kompas Itu varionya ditutupin stiker kompas TV aja Bisa nganterin aiman Tau beneran Gua tuh sampe curiga loh Apa jangan-jangan gua nih bertahan sampe lima besar Bukan karena gua lucu Tapi karena kompas tuh butuh motor gua Curiga gua di 4 besar STNK gua diambil Tiga besar motor gua diambil Terus ngomong duit ini buat hadiah ya Iya Ilang tuh Udah gua duit Thank you Silahkan komentar yang pertama dari Bang Raditya Dika Oke buat Dwiq Bahasa apa itu Oh gak punya angin Iya Buat Dwiq Tadi kalo Tadi sih sepanjang penampilan Menurut gua lu Santai Konsisten juga Makin lama makin Tenang diatas panggung Seperti komen-komen yang sebelum-sebelumnya ya Itu aja sih ya Keren dua-duanya Terima kasih ya Bang Berikutnya silahkan untuk berkomentar Kata Oke Dwiq Kamu punya kelebihan bahwa Kamu rapi Dan aman gitu Tapi kadang-kadang kamu butuh Sedikit lebih Lebih beresiko Ya harus berani Terakhir tadi Materi kamu yang terakhir itu Kalo menurut aku Sampai ketujuannya tuh agak kepanjangan tuh Mendiskripsikannya Apalagi waktunya kan kayaknya udah Habis ya Jadi mungkin kamu lihat waktu Jadi semakin Bingung gitu Jadi mungkin itu yang perlu dilatih Dirapihkan lagi Pemilihan kalimatnya Supaya lebih efektif Sampai ketujuan itu dengan Pas Jadi punchline-nya juga Kenanya juga enak Baik Bang komeng udah komentnya Buat duit bang Buat duit udah Buat duit gue gak ngasih pape Udah duit tadi Kepanjangan loh Lo ngomong gak tuh Kalo berubahan puasa Udah imsak Masih ngegares loh Udah Kayak gak tau kita ujungnya ya Kalo bang komeng-komen Kalo bang komeng Paling ender doang Oke thank you Chris and Dwi Tepuk tangan buat mereka berdua Kalo bang komeng-kalo Kalo bang komeng-kalo Kalo bang komeng-kalo Kayak Lepсть